Salam jurnalisme untuk seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di dalam gedung auditorium Universitas Andalas dan tepat di belakang saya sedang berlangsung acara Bimbingan Aktivitas Kemahasiswaan dalam Tradisi Ilmiah atau Bakti tahun 2023. Berikut laporan. Acara Bakti UNAN 2023 diikuti sebanyak 7.000 mahasiswa baru di gedung auditorium UNAN pada Senin 21 Agustus 2023. Pada Bakti kali ini diadakan menggunakan sistem gelombang sebab kapasitas gedung auditorium UNAN hanya mampu menampung kurang lebih 5.000 peserta. Kegiatan Bakti ini diadakan selama 4 hari pelaksanaan mulai dari tanggal 21 hingga 24 Agustus 2023. Selaras dengan hal itu, Haikal selaku ketua pelaksana Bakti tahun ini menyebutkan berkaca dari pelaksanaan Bakti tahun lalu, Bakti dengan sistem gelombang tahun ini diharapkan membuat para peserta dapat merasakan pengalaman yang sama. Jadi kan kembali lagi kak jumlah mahasiswa yang 7.000 lebih itu tidak muat kak di auditorium kita yang hanya menampung maksimal 5.000 mahasiswa kak. Jadi untuk sama-sama mendapatkan privilege yang sama gitu kak setiap mahasiswanya, untuk setiap gelombang ada sekitar 3.500 lebih kak mahasiswanya. Agenda pada hari ini adalah penyampaian materi oleh Rektor, Wakil Rektor, hingga Ketua Satgas PPKS Unan dan Prosepau. Acara kemudian diselingi dengan hiburan yang dibawakan oleh Berlian, Oktavianti, dan Hidayatullah. Acara Bakti ditutup dengan para mahasiswa baru mengunjungi setan unit kegiatan mahasiswa Unan yang bertempat di samping gedung auditorium. Harapannya dengan adanya Bakti ini, mahasiswa baru bisa beradaptasi dengan Unan, dia mengetahui sistem pendidikan Unan bagaimana, khususnya di Indonesia lah ya, bagaimana sistem pendidikan mengetahui tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga sarana-prasarana dan kegiatan-kegiatan ada yang ada di Unan. Dengan diadakannya Bakti Universitas Andalas dengan sistem gelombang, diharapkan mahasiswa baru Universitas Andalas dapat mengenali lingkungan Universitas Andalas lebih baik lagi. Saya, Sandra Ardiana, dan Rizky Wahidi dari Padang, Sumatera Barat, melaporkan untuk Genta Andalas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!